Pulau Enggano Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Akses Internet, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ada di kantor desa hanya sanggup untuk berkirim pesan, karena kapasitas internet yang kecil. Sedangkan infrastruktur internet provider dengan jaringan 4G yang ada di pulau Enggano hanya ada di desa Palempat. Sementara desa-desa lain di pulau ini menggunakan internet satelit yang tak memadai. Padahal luas wilayah pulau Enggano mencapai 400,6 km persegi. Seperti desa Malakoni yang juga memiliki dermaga kapal perintis, justru tak tersedia jaringan internet memadai. Tower provider yang berdiri di desa hanya menyediakan jaringan internet paling rendah yakni Edge. Tower provider di desa Malakoni hanya dapat digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan singkat. Desa Malakoni untuk mengirim informasi melalui aplikasi itu terpaksa untuk akses internet, menggunakan akses internet desa, kemudian warga dibatasi. Jadi kalau pada saat pengiriman aplikasi atau laporan sifatnya dari desa, bergantian penggunaan internet ini dengan warga. Kondisinya kayak gini juga, loadingnya penama, buka apapun susah. Kalau untuk komunikasi misal lewat ini, messenger atau apa? Biasanya nelfon, nelfon biasa. Gak bisa pakai media sosial lain. Oh gak bisa pakai media sosial? Termasuk whatsapp juga susah? Iya susah. Harapannya apa mbak? Untuk komunikasi ini lebih dimemadai lagi. Masyarakat di Pulau Enggano sangat mengharapkan adanya pembangunan masif infrastruktur, baik itu internet, transportasi jalan, hingga listrik selama bertahun-tahun. Namun hingga kini harapan itu belum juga terlaksana. Dari Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, Sugiharto Purnama, Kantor Berita Antara Muartangan. Terima kasih.